5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Bonsai Selamat datang kembali di channel GG Bonsai Jalan-Jalan Bonsai Pada video kali ini Jalan-Jalan Bonsai akan berbagi Sedikit ilmu mengenai bagaimana Cara menentukan titik tumbuh Pada bahan bonsai anting putri Dan juga bagaimana Cara memilih Tunas yang ideal Dalam membuat sebuah bonsai Sekarang Jalan-Jalan Bonsai sudah bersama Dengan Mas Aryan Saka Halo Mas Aryan Oke Mas Aryan Pada video kali ini Jalan-Jalan Bonsai mau berbagi sedikit ilmu Buat Sobat Bonsai di rumah Khususnya buat para pemula Tentang bagaimana sih Cara menentukan Titik tunas Dari sebuah bonsai itu sendiri Dan juga bagaimana sih Cara menentukan Tunas yang ideal Untuk membuat sebuah bonsai itu Seperti apa Pertama-tama Kita Lihat dulu Batang dari Rakanannya Gerak batangnya Terus Konsepnya Kone ini Seperti apa Oh gitu Kita tentukan konsepnya dulu Mas ya Ya Nah itu kalau kita Pemilihan Mana yang mau dipakai Atau tidak Itu capennya Nanti Oke Dalam konsep bonsai itu Perlu kita lihat Mas ya Bagian kakinya dulu Kayak gitu juga Mas ya Ya Karena yang pertama itu Kan fondasinya dulu Fondasinya dulu Untuk pohon yang kita Bikin Ini kan Nanti rencananya Menjadiin formal ini Iya Ini kebetulan Akarnya kan Mutar nih Mutar Jadi bisa kita pakai Mana saja Bisa jadiin muka Oh gitu Kita melihat Gerak batang atasnya Yang lebih enak mana Nah kalau sudah Kita tentukan itu Baru kita nanti Bisa pemilihan Mata tunas Yang mana yang mau dipakai Mau dipakai Kalau untuk Bahat bonsai ini sendiri Gimana mas Menurut mas Aryan Mas Prospeknya bagus Baik Bagus Mas ya Hasil budidaya sendiri Ini kemarin Dapat Beli mas Beli hasil budidaya Mas Tempat siapa ya Tempatnya Pak Kuncoro Tempat kawan kita sendiri Iya betul Tempat kawan kita sendiri Pak Kuncoro Di kota Gajah Lampung Tengah Senior saya itu Oh senior ya Wah mantap Ini konsepnya ini Kita mau pakai kan Satu ini Kita pakai Satu itu Yang ini Iya Nah nanti ini Terusan ini Rencananya Mau dagang lebar Agak panjang Kesini Jadi kita Kurangin satu Biar fokusnya Di titik satu ini Nah itu mas Itu kan gini mas Itu kan ada dua ya Ada dua Tiga Tiga mata tunas Nah itu alasan Dipilih yang satu Kenapa itu mas Yang awal Nanti kan fokusnya Ke dia Yang kita pilih Yang satu ini juga Nanti kan bakal Gak dipakai Nah kita lihat Kita pilih Mana yang arahnya Sesuai Sesuai Yang kita ingin Kalau kita ambil Ini kan Lihat samping Sini Betul Kalau ini kan Sudah pas Ini arahnya Sudah pas Arahnya Kita potong Ini cuma buat ngelos Aja nanti Oke Masih Prosesnya masih lama Nah untuk ini kan Ini bertumpuk Iya bertumpuk Banyak mas Bertumpuk banyak Kita pilih dulu Arahnya mana Terus yang mana Batangnya paling sehat Kalau arahnya Emang yang sesuai Itu yang kita pilih Oh itu yang pilih Walaupun gak ada Terus batangnya kecil Tapi itu sesuai Ya itu yang kita pilih Yang gede pun Kita sorti Oke gitu Nah mas Kalau gini mas Misalnya mas Kalau misalnya ya Arahnya dia Sama-sama tuh mas Ngarahnya ke Tempat arah yang sama Yang kita inginkan Nah tapi disitu kan Ada yang sehat Ada yang kurang sehat Kebanyakan kan Misalnya kita pilih Yang bener-bener sehat Banget kan Ruasnya tuh Panjang banget mas Nah itu gimana mas Kita pilih tetap Yang sehat Ruas panjang Atau Yang sedeng-sedeng Tapi ruasnya pendek Gitu mas Tetap kita pilih Yang paling sehat Yang paling sehat ya Karena Kita kan Sedang mengejar Nanti ukurannya Oh ukurannya Kalau ruasnya itu Nanti dia bisa Pendek sendiri Setelah dia tuh Apa Batangnya tuh Udah mulai tua Udah mulai tua ya Oh gitu Nih Nih Abang Buh 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 ini panjang sini dia panjang kesebelah situ nanti mas ya karena memang tangannya kuat di situ Mas ya makanya dipanjangin sana ya nanti terusan batang utamanya di sini oh itu nah kalau ini kan ini enggak dipakai nggak dipakai kumurde sehat di ada di sekarang nanti kita kita buang aja Mas ya ngebuka ruang Oke baru jelas gerak batang dia juga nanti ditumbuh lagi kita fokusin di sini ini ini buat ganti terusan batang utamanya batang utama ya kita arayin lagi balik lagi ke sini dia jadi kalau memang ada apa tunas-tunas yang enggak kepake mendingan kita buang Mas ya karena nanti dia malah malah apa namanya membuat pohon ini berbagi makanan dia jadi Mas ya iya dia fokusnya kan kebagi-bagi dan kebagi-bagi ya enggak fokus ke batang apa ke cabang yang kita pakai ya 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 oke sobat bonsai jadi itulah tadi ya bagaimana cara dalam memilih titik tumbuh dan juga cara memilih tunas yang ideal dalam membangun sebuah bonsai semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat bonsai di rumah dan khususnya untuk para pemula dan jangan lupa dukung terus channel JJ bonsai jalan-jalan bonsai dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sobat bonsai di rumah tidak ketinggalan update video terbaru dari channel JJ bonsai dan tentunya agar channel JJ bonsai jalan-jalan bonsai dapat terus berkembang oke sekian dulu video kali ini salam hormat dari saya dan salam satu hobi